Yo, hello semua Selamat datang kembali di Rider Review Channel review yang sudah pasti akan mereview apapun Tentang Kamen Rider So, di video kali ini Mimin rencananya masih akan kembali membuat review Mengenai hal menarik dan kejutan Yang mungkin akan terjadi Di Kamen Rider Geeks episode 33 Berjudul Bava Musul Berhubung ya, seperti yang Minasan ketahui Di episode yang akan tayang minggu depan tersebut Kemungkinan besar akan jadi episode yang sangat seru dan menarik sekali untuk ditonton Dengan kenyataan bahwa game baru setelah jamaat ogen freaks Akan langsung dimulai Dengan Azuma yang sekarang memiliki kekuatan baru Yang sudah siap memburu para Kamen Rider sekaligus menghancurkan desire Grand Prix Dan ya, tanpa perlu membuang-buang waktu lagi Mimin rasa mari kita mulai saja review kali ini dengan satu kalimat Ready to review Pertama, penampakan dari Rider baru Well, karena di episode 33 nanti akan ada game baru dengan season baru juga Maka tentu saja, seperti biasa Pasti ada Rider baru yang sudah pasti ikut muncul Dan untuk desire Royal Selain dari Ben dan Jon yang sudah diperlihatkan akan berubah menjadi Kamen Rider Ada juga penampakan dari Kamen Rider yang saat ini masih misterius Sedang bertarung melawan Bava menggunakan Ninja Foam di preview By the way, untuk sekarang masih belum diketahui Nama dari Kamen Rider ini sebenarnya siapa Dan bentuk jelas maupun motifnya seperti apa Tapi jika melihat di scene ending episode 32 Yang memperlihatkan swell dengan banyak ID Core Kemungkinan Rider baru tersebut akan menggunakan ID Core bermotifkan semacam lagu atau bejer Dengan garis putih di helmetnya yang berada di samping ID Core Pancake Walau ya, ini masih jadi misteri Karena warnanya sendiri tidak terlalu mirip dengan Kamen Rider di preview yang berwarna coklat Sementara ID Core-nya berwarna hitam putih Kedua, rencana baru milik Chirami So, setelah kekacauan yang terjadi di final mission dari Jamato Grand Freaks Yang membuat niram sang game produser hilang menjadi gelembung Sekarang, sebagai satu-satunya orang berpangkat tinggi di design Grand Freaks Saat ini, Chirami memutuskan untuk membuat rencana baru Untuk mengambil kembali mission driver Dengan memulai kembali design Grand Freaks Dan merekrut kembali para Kamen Rider Tapi sayangnya, di sinopsis rencana ini Sepertinya tidak akan berjalan terlalu ancar berhubung di sinopsis Sertulis juga bahwa aksi baru Chirami ini Malah menjadikan kekuatan menghancurkan semua Kamen Rider Yang dimiliki bapak pada akhirnya diaktifkan Ketiga, Azuma memburu para Kamen Rider Yap, seperti yang dikatakan Azuma sejak awal series kit dimulai Dia hanya punya satu keinginan Yakni kekuatan untuk menghancurkan semua Kamen Rider Tanpa terkecuali Dan di episode 33 Keinginan Azuma ini akhirnya akan dia realistirkan Karena setelah mendapatkan kekuatan baru Dia diperlihatkan akan langsung mancarkan aksinya Untuk memhancurkan semua Kamen Rider dan design Grand Freaks Dengan menyerang semua Rider yang ikut serta di DGP terbaru Dengan seluruh kemampuan yang dia miliki Keempat Duel Azuma VS Duo Ben & Jon So, di episode 33 nanti Kita sudah diperlihatkan di preview secara pasti Bahwa duo bodyguardnya Neon Yakni Ben & Jon Akan kembali berubah menjadi Kamen Rider Dan alasan utama kenapa mereka secara menunjukkan handshake lagi Adalah tidak lain tidak bukan Karena keduanya akan menghadapi Azuma dengan kekuatan barunya secara langsung Ya, selain kenyataan bahwa keduanya merupakan Kamen Rider Yang tentu saja jadi incana Azuma Kemungkinan besar Aksi Ben & Jon yang memilih untuk bertarung ini Adalah demi melindungi keluarga Neon Berhubung dari background Terlihat bahwa mereka akan bertarung di tempat keluarga Kurama By the way Meski pertarungan ini terlihat tidak seimbang Tapi setidaknya Nimin sangat berharap semoga Ben & Jon Bisa memberikan perlawanan Dan bertahan sampai akhir Kelima Episode yang sangat intense Well, dengan kenyataan bahwa di episode 33 nanti Pertarungannya sudah tidak lagi Jamato vs Rider Tapi Rider vs Rider Maka sudah bisa ditebak Kalau cerita maupun pertarungannya Jauh lebih intense dari season-season sebelumnya Terutama Karena pertarungan antara Rider Seperti yang terjadi di episode 3 Antara Gids vs Dapan Juga berlangsung dengan sangat intense So, untuk sekarang Mimin rasa sekian dulu review Tentang berbagai hal menarik Dan kejutan yang mungkin akan terjadi Di Kamen Rider Gids Episode 33 Versi Rider Review Terima kasih sudah menonton Dan mari kita tunggu saja Debut perdana dari wujud Rider Milik Ben & Jon nanti Terima kasih sudah menonton